Sosok Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diduga menjadi dalam pemerasan terhadap Guru Honorar Supriyani. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai kepada Guru Supriyani senilai Rp50 juta. Nomina Rp50 juta keluar dari mulut kanit reskrim Polsek Baito dalam proses sidang mediasi kasus Guru Supriyani. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan KADES selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai Rp50 juta saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai Rp50 juta diminta oleh kanit reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai Guru Honorar. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai Rp50 juta dengan memeriksa KADES Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabit Humas Polda Sultra, Kombus Poliis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Talk Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.